Terus berapa pak kalau rumputnya dijual? Ayuh 10 ribu Pak kenal dulu deh mas sapinya biar gak galak Sapinya ada namanya gak pak? Gak ada, cuma ini aja Kasih nama pak Sapi bayi, sapi manis, ayo pak langsung Mandi ya Ayo, biar udah sebut Pak tanahnya Belah sini, belah sini Gak dari situ aja udah Iya, lama-lama tenggelam Oh dia diim aja ya pak, kalau dimandiin pak Disini, aku aja Ini ya Atau ngus, kumilan, tembokan Oh gitu Bapak, gue biasanya mandiin sapi ini tiap hari pak Iya kadang-kadang seminggu sekali, kalau-kalau bagaimana Sumpetnya aja Oh gitu Ini sapinya bapak sendiri atau sapi siapa pak? Sapi orang Sapi orang? Iya Ya ampun Jadi bapak ngerawatin sapinya orang Iya, ngerawatin sapinya orang Iya, 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 iya Sapi ini jangan lari Pak, dia kenapa sih kok lari-larian? Takut kali Ya ampun, aku baik Sip, sini aku mandiin kamu Biasanya enggak, biasanya mah Ini mah takut kali Banyak temen Oh gitu ya, jadi banyak temen kaget ya dia ya? Iya Tuh manis, jangan galak-galak ya Oh iya pak Kalau boleh tahu bapak ngerawat sapinya orang kayak gini Dibayar enggak sih pak? Hasilnya gimana pak? Ya, gagal dibayar Ini hasilnya kalau dijual ya kita dengar penlebihnya aja Kalau sapinya dijual baru dapat lebihnya gitu? Iya Kalau boleh tahu bapak kan baru dapat hasil kalau udah jualan sapi nih Baru bagi hasil kan Terus kesehariannya pak, bapak gimana dong? Sedikit-dikit nih, dengan pekerjaan yang lain gitu Pekerjaan yang lain misalnya apa pak? Bapak ngapain? Misalnya disuruh-suruh orang apa, suruh apa gitu Cari rumput gitu, cari rumput banti orang lain gitu Rumputnya dijual ke orang pak? Iya Terus berapa pak kalau rumputnya dijual? Ayo 10 ribu 10 ribu? Iya Ya ampun, udah pak ngambil rumput banyak-banyak, capek-capek cuma 10 ribu pak? Iya Emang tadi hasil 10 ribu itu cukup pak buat bapak makan, sekeluarga? Oh cukup, kagak cukup juga, gimana tuh nanya? Emangnya hasil kita aja segitu Setelah memandikan sapi Biasanya bapak amat akan mencari rumput Untuk beliau jual ke pemilik sapi yang lain Satu karung penuh Biasanya hanya dihargai 10 ribu rupiah Bapak amat harus memutar otak untuk memperoleh penghasilan harian Karena jika sudah musim kemarau Rumput pun sudah banyak yang kering Mana pak rumahnya? Itu Itu Sapinya diikat disitu pak? Iya Ya udah ikat Iya Udah, udah Ayo 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 Pak kan saya nggak tahu rumahnya Ini ya pak Oh iya itu Assalamualaikum 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 Ini pak rumputnya Ini rumputnya Oh jangan rumput Cuma deh pak Iya Waduh Waduh Ini ya pak Kurang bagus ya pak Banyak yang kering ya pak Bagus ini Bagus pak Bagus pak Ini itu Ijo-injo tuh Mau jual berapa ini pak 10 ribu deh Nah 10 ribu biasa mah 5 ribu kayak gini pak Pak jangan dong pak Kan biasanya 10 ribu 10 ribu itu biasanya agak Agak banyakan dikit nih 5 ribu ya Jangan pak Jangan 10 ribu pak Biasa aja deh Biasa aja 10 ribu 10 ribu Ya udah Ya udah Udah biasa Langganan Bagaimana sih Ya pak 10 ribu gak apa-apa Tapi Yang penuh lagi ya pak Ini kurang penuh ini pak Besok-besok Besok Besok ya deh Setiap hari ya Oh siap-siap Tapi yang penuh ya pak Iya Terima kasih ya Selamat malam Alhamdulillah Selamat malam Oh ibu rakit paru-paru Udah lama bu rakit paru-paru Lama Kumatnya sering gimana? Suka batu-batu Oh iya iya Oh suka batu-batu Iya Bu itu cucunya nangis Ibunya mana? No Oh ini ibunya Halo Sila Jangan nangis Jangan nangis Udah bu Ibu duduk aja Ibu tadi lagi kumat ya batuknya Iya Iya Emangnya ibu gak ke dokter bu? Engga Kenapa bu? Gak ada biaya ya bu? Iya 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 Udah ada Setahun sama kami Terus Selama sakit Udah lebih Dari tujuh tahunan Itu ibu gak pernah ke dokter? Pernah sih Dulu udah pernah periksa Udah Udah Terus? Udah berobat jalan Gak ada duitnya Udah Gak ambil daun-daunan Tapi emang Ada pengaruhnya bu Pakai obat terdisi Ada Ibu sering kambuhnya Apa gimana? Kadang-kadang Kambuh Jangan keberatan aja Di jalan gitu Jangan berat-berat di jalan Oh jadi gak boleh kerja berat-berat Iya Waktu itu ibu istirahat aja bu ya Ibu Ibu tidur aja Bu aku nitip ya Bu aku nitip ya Aku pijitin ya bu Iya Sekarang Aku sedang memijit ibu yang terbaring lemas Karena sakit paru-parunya kambuh Di dalam rumah Bapak Amat Sangatlah berdebu Dan itu berpengaruh sekali dengan paru-paru ibu Dengan kondisi seperti ini Ibu tidak bisa membantu Bapak Amat mencari uang Beliau hanya bisa menahan sakit Yang sewaktu-waktu kumat Hingga batuk darah Go-10 Ibu New US O selamat menikmati 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 selamat menikmati